Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Youtube Berjumpa lagi di channel Adamabiki Di kesempatan kali ini saya akan sharing teman-teman Seperti ini salah satu contoh Mempercepat Bibit belimbing Agar cepat berbuah Kita lakukan sambung pucuk Dan langsung berbunga Seperti ini Tapi apa yang harus kita lakukan Setelah seperti ini Akankah kita jadikan buah Atau tidak Oke simak terus videonya Sampai selesai Semoga bermanfaat Dan jangan lupa like dan subscribe Oke Kalau kita menemukan Hal seperti ini Hal yang lebih baik Kita lakukan adalah Membuang Bunganya Kita buang bunganya Karena Kita harapkan ini masih dalam masa pertumbuhan Jadi harus kita buang bunganya Biar tidak menghambat pertumbuhannya Kita mengharapkan tonas yang keluar Dan menjadi cabang-cabang Primer Ataupun sekunder Jadi ini harus kita buang Kita harapkan nanti akan tunas Keluar tunas Barunya Ini kita buang Kalau kita pihara juga Tidak akan jadi buah Pasti rontok nantinya Karena Masih sangat kecil Batangnya Tidak akan mampu menopang buah Belum bisa mencukupi Belum bisa mencukupi Ini kita buang Harapannya Akan keluar Tunas Barunya Tunas air Yang akan kita pihara Menjadi cabang-cabang Sekunder Ataupun Buat cabang utama nanti Untuk pembuah Ini yang Satu Alhamdulillah Ini juga mau keluar Bunga Ini akan saya buang Bakal bunganya Kita biarkan daunnya saja Mudah-mudahan nanti keluar daunnya Teman-teman Ini yang kemarin pakai entres pucuk Dan ini yang Entres di bawahnya Kita buangin bunganya Agar Muncul tunas air Yang membawa cabang baru Oke teman-teman Tips Dari saya Kali ini Merawat Hasil sambung pucuk Belimbing Yang berbunga Harus kita Lakukan Pembuangan bunga Dan selalu kita buang Kalau ada tunas air Di bawah sambungan Semoga tips Ini Bermanfaat Terima kasih Atas Kunjungan Dan dukungannya Buat channel Adama Fiki Semoga makin berkembang Jangan lupa Di share juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati